Intro Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin mengingatkan selesai divaksin, penerapan protokol kesehatan harus tetap dijalani guna mencegah penyebaran COVID-19 Usai vaksin ini, pihaknya juga tengah mengusulkan vaksin bagi para istri dan keluarga anggota Dewan yang mana masih tahap pembicaraan dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Matnor Ali, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin masyarakat tidak perlu merasa takut dan cemas pasalnya pelaksanaan vaksinasi dijamin aman dan halal dan ini diingatkannya, selesai divaksin, penerapan protokol kesehatan harus tetap dijalani guna mencegah penyebaran mata rantai COVID-19 Sudah terdaftar, ini masih sehap proses mungkin dalam waktu dekat ini untuk dilakukan pelaksanaan vaksin yang berikutnya istri dan keluarga-keluarga anggota Dewan dan termasuk juga keluarga ISN yang juga masih belum tervaksin sebenarnya tidak ada masalah bagi keluarga yang juga ikut melibatkan vaksin di sini apakah itu keluarga ISN karena juga di bulan April ini pemerintah sudah menentukan bahwa sasaran kita untuk melakukan vaksin ini kepada masyarakat umum ya artinya tidak ke pejabat publik saja pejabat publik ini sudah kita laksanakan dari bulan April sampai Maret Murtasiyah, Banjar TV